Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Adi Ayung dan di video kali ini, Adi Ayung akan share ke teman-teman semua 3 hal lagi mengenai XL Prioritas Yang pertama adalah apa saja plan atau paket-paket yang tersedia dari XL Prioritas Yang kedua, berapa banyak aku habiskan atau aku spending setiap bulan untuk XL Prioritas Dan yang ketiga, apakah pengeluaran aku itu worth it menurut pengalaman kembali aku Jadi dari pertama-lama, langsung aja kita ke videonya Pertama-tama, aku mau share berapa banyak sih aku spending untuk XL Prioritas Di sini kalian bisa cek di aplikasi MyXL yang udah aku download di HP aku Terus kita bakal menuju ke arah billing, ke bagian billing Nah, di situ kita bisa lihat estimasi penggunaan kita bulan ini dan juga billing-billing sudah lewat yang sudah kalian bayar Nah, kalian bisa lihat di sini, pemakaian bulan aku berkisar antara Rp111.000 sampai Rp150.000-an Nah, untuknya Rp111.000 itu memang plan aku adalah Rp100.000 per bulan Aku dapat Rp40.000 untuk internet dan juga dapat gratis nelfon, terus dapat gratis SMS Lalu dia kena pajak lagi 10% Jadi, in total, normal, tanpa pemakaian tambahan, aku akan spending Rp110.000 untuk XL Prioritas Nah, di beberapa bulan, aku tuh ada spending sekitar Rp150.000-Rp153.000 Nah, aku akan ajak kalian untuk lihat apa aja yang aku pakai Sehingga pemakaiannya bisa lebih tinggi dari biasanya Nah, di sini bagusnya XL itu dia rinci ya teman-teman Jadi, kita tuh dikirimin billing, totalnya berapa, terus text and service-nya berapa Di bagian bawah, kalau misalnya kalian bisa lihat, itu ada yang namanya pemakaian kalian Jadi, itu akan ter-record nomor mana yang kalian telfon atau nomor mana yang SMS kalian Sehingga kalian kena biaya tambahan, kayak gitu Biasanya yang kena biaya tambahan itu adalah kode OTP atau SMS dari bank, kayak gitu teman-teman Jadi, memang cukup mahal ya menurut aku untuk SMS dari bank dan juga kode OTP itu ada berkisar Rp600-Rp2.000 Tapi, kayaknya memang segitu ya, biarpun kita prabayar atau pas kabayar, memang segitu billingnya Kita coba breakdown tarif dari telpon dan SMS mereka Di sini aku bakal pakai satu contoh dari penggunaan aku di bulan November, kalau nggak salah Tadi ada yang Rp153.000-something Nah, di sini aku nelfon selama kurang lebih 10 menit Dan kalian bisa lihat itu nomor yang aku telfon adalah nomor bank Dan sekitar 10 menitan aku di-charge Rp18.000 Satunya lagi juga 10 menitan aku di-charge Rp17.000 Jadi, bisa dibilang kayak tarif telpon mereka per menit untuk bank atau nomor lokal itu sekitar Rp1.700 ya Rp1.700-Rp1.800 di PENS Dengan termesan regulation-nya Jadi, kalau menurut aku itu memang harga normal ya Biarpun kalian prioritas ataupun nggak, ya memang tetap segitu kena ya Bedanya, kalau kalian prioritas itu kalian bisa telpon dulu Nanti kalian bayarnya di akhir bulan Kalau prabayar, kan kalian beli pulsa dulu Terus misalnya kalau pulsa yang nggak cukup bisa mati di tengah-tengah jalan pas kalian telpon Berdasarkan websitenya Excel, aku tuh lihat ada paket Excel prioritas yang mulai dari Rp70.000-Rp300.000 per bulan Perbedaannya nanti kalian bisa langsung cek di websitenya Excel Cuman aku kayak akan kasih gambaran sekilas aja Untuk yang Rp30.000 itu harganya Rp70.000 per bulan Udah termasuk gratis smartphone ke operator lain 100 menit Terus SMS ke semua operator unlimited Lalu ada yang Rp100.000, Rp35.000 per bulan Terus Rp60.000, yang Rp100.000 Selanjutnya ada Rp150.000, harganya Rp180.000 Terus Rp300.000, Rp300.000 Itu aja teman-teman Jadi mulai dari Rp70.000-Rp300.000 range dari plan atau paket yang mereka tawarkan Informasi lebih lanjut kalian bisa cek sendiri di websitenya Karena itu lebih detail Sekarang aku mau tunjukin ke teman-teman semua plan dari Excel prioritas aku Yaitu aku bayar Rp110.000 per bulan Dan aku dapet itu Rp40.000 untuk internet Terus Rp100.000 untuk telpon Lalu unlimited untuk SMS kayak gitu Terus disini aku pernah jelasin ke kalian Kalau misalnya penggunaan maksimum itu bisa di adjust Kalian bisa lihat di angka Rp200.000 itu ada tulisan adjust spend limit Dan melalui link itu kalian bisa adjust Kalian mau maksimal penggunaannya berapa sih untuk Excel prioritas Jangan sampai kayak kalian ke enakan pake Terus tiba-tiba tagihin Rp500.000 kan gak lucu ya Disini kalian bisa adjust Kalau aku disini aku masih pake Rp200.000 Kayak masih acceptable lah menurut aku Dapet billing untuk telpon dan komunikasi itu sebanyak Rp200.000 Masih normal aja gitu Terus kalau misalnya paket kalian abis Kalian bisa top up juga di top up Prio Flex Kalian aku akan taruh fotonya disini juga Dan buat temen-temen yang notice Kalian pasti bingung kan kok di website tuh Rp70.000 Gue dapet Rp30.000 Sementara aku bayarnya Rp110.000 Untuk Rp40.000 Kedepannya juga aku berencana untuk tanya itu ke Excel Nanti aku akan update juga di video selanjutnya Gimana sih penjelasannya Kok bisa aku lebih mahal Lumayan ya Rp40.000 Tapi cuma nambah Rp10.000 Nanti akan aku update buat temen-temen semua So thank you for watching Dan kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa di like, comment, and subscribe And I will see you on my next video Goodbye Bye